Info Badai Angin Kencang, Puting Beliung dan Banjir Besar di Bekasi, Jawa Barat hari ini. Hujan deras disertai Badai Angin Kencang dan Puting Beliung memporak-porandakan sejumlah wilayah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tak hanya itu sejumlah titik juga dilanda banjir besar usai hujan deras disertai angin di Kota Bekasi. Akibat peristiwa tersebut sejumlah bangunan rumah serta fasilitas umum alami kerusakan. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik Badai Angin Kencang menerjang sejumlah wilayah di Bekasi peristiwa tersebut membuat warga terkejut dan panik. Nampak juga pasca hujan angin sejumlah bangunan rumah alami kerusakan pada bagian atap. Salah satunya atap stadion Wibawa bukti roboh saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah sekitar Kelurahan serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, tempat stadion itu berada. Peristiwa atap roboh itu terjadi pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024 siang. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Timur Inspekstur 1 Arnanda membenarkan peristiwa tersebut. Beliau mengatakan atap stadion Wibawa bukti yang roboh berada di area tribun barat. Hal itu diketahui usai kepolisian bersama instansi terkait mengecek tempat kejadian perkara pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Atap stadion yang roboh di area tribun barat berupa spandekseng akibat tertiup angin, kata Arnanda saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Arnanda memastikan tidak ada korban luka dan jiwa dalam insiden tersebut, sebab material atap yang roboh jatuh ke bagian lapangan stadion, lebih kurang 100 meter dan jatuh di area lapangan, ujarnya. Diketahui hujan deras disertai badai angin kencang yang menerjang sejumlah wilayah di Bekasi hari ini, Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024. Berdampak di sejumlah wilayah. Berikut ini wilayah yang terdampak hujan angin dan puting beliung yakni kota Cikarang, Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Karawang, dan sekitarnya. Akibat peristiwa tersebut sejumlah bangunan serta fasilitas umum alami kerusakan. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik badai angin kencang menerjang sejumlah wilayah Bekasi peristiwa tersebut membuat warga terkejut dan panik. Masya Allah tabarokawo hujan badai di Cikarang Pusat, rumah genteng pada lepas semua mohon doanya, mohon doanya, ucap warga dalam video. Nampak juga pasca angin kencang sejumlah bangunan pada rusak bagian atap. Salah satunya badai angin kencang merusak atap Stadion Wibawa Mukti Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi berterbangan dan roboh Senin, tanggal 21 Oktober tahun 24. Hal tersebut terpantau video warga, terlihat atap Stadion Kebanggaan warga Kabupaten Bekasi tersebut sudah tidak ada. Tak hanya itu akibat hujan angin juga merusak sejumlah bangunan rumah milik warga, pertokoan serta lapak-lapak pedagang di sepanjang jalan porak-poranda. Angin kencang juga mengakibatkan sebuah pohon nyaris tumbang di jalan raya Pilar Sukatani, Sukamantri, Cikarang, tanggal 21 Oktober tahun 2021. Di lain tempat terjadi puting beliung juga menerjang wilayah Cikarang Timur, tepatnya di Kampung Hegar mana hingga mengakibatkan banyak rumah rusak. Hujan angin juga mengakibatkan beberapa pohon tumbang hingga menutupi jalan. Namun hingga berita ini disiarkan belum diketahui secara detail berapa jumlah kerusakan akibat peristiwa tersebut. Saat ini petugas BPBD Kabupaten Bekasi masih melakukan asesmen serta pendataan. Selain badai angin hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi juga membuat ruas jalan raya Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024, sore, sejumlah kendaraan bermotor mogok akibat nekat menerjang banjir. Seorang pemotor bernama Ferry Muhammad, 37, mengatakan, jalan raya tersebut kerap tergenang air setiap kali hujan turun, bahkan genangan air itu lama surutnya, meskipun hujan telah berhenti. Tadi kami juga melewati banjir itu. Kami dari Bekasi mau ke Karawang, sebut Deden. Titik terparah yakni di jalan raya Pantura Cibitung tepatnya dari Cikarang setelah pertigaan warung bongkok arah Bekasi, Saat ini tergenang air dengan ketinggian air mencapai 50 cm, lalu lintas tersendat. Nampak ratusan kedaratan mogok akibat nekat menerjang banjir. Sementara, Deden bersama rombongan memilih menunggu banjir surut sebelum melintas hal itu, agar menghindari sepeda motor mereka mogok. Kami nunggu banjirnya dikit surut dulu, biar gak mogok, soalnya kalau mogok nanti malah repot. Ucapnya, selain itu banjir juga melanda kecamatan Bekasi Utara, meskipun tak ada hujan. Banjir genangi warga Kepulauan Penggilingan Baru RT 003 RW 08 Kelurahan Harapan Baru, kecamatan Bekasi Utara, kota Bekasi pada minggu malam, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Warga pun berharap pemerintah setempat segera memberikan bantuan. Terima kasih telah menonton!